Iya, selamat datang di channel Torik Hafiz kali ini Udah lama gak ketemu, udah lama juga gue buat video Kali ini gue mau bikin video tentang Cara membuat tapoki Tapoki adalah Makanan Korea yang terbuat dari Nepuk beras Jadi kita kali ini mau buat Langsung Pertama ya siapkan Baskom Air Garam Nepuk beras Sama bumbunya Tapi ini bumbunya dipakai nanti sih Kalau pas lagi udah mau masaknya Baru pakai bumbunya Taruh dulu Terima kasih Masukkan semua tepungnya Masukkan semuanya Masukkan bumbunya Terus Ini udah cuci tangan ya Sambay Sambah ayo Sampai Sambai Sambai ini kurang jadi udah selesai diaduk-aduk terus aduk-aduk aja sampai jadi kayak gini kayak adonan gitu jadi kayak adonan gini nanti terus kan kalau tampak yang asli itu dibentuk kayak pipih gini kalau nggak salah tapi bebas sih sesuai selera mau bulat juga boleh mau segini juga boleh ukurannya kayak tadi segini juga boleh bebas ukurannya emang nggak ngaruh yang penting adonannya bener kalau misalnya lengket jangan takut tinggal tambah minyak aja minyak goreng atau minyak sayur dikit aja jangan banyak-banyak setelah jadi adonan ya lanjut kalau udah selesai bikin kalau udah selesai kita bikin adonan masak air nah kayak gini tunggu sampai airnya mendidih coba kita coba udah selesai nanti kalau udah semuanya dimasukin dibikin bulat-bulat nggak dibutuh juga sih maksudnya dibikin lonjong kayak gini masukin direbus habis direbus tunggu tapi jangan sampai lembek jangan sampai keras juga habis itu ke tahap selanjutnya kita nunggu direbus tadi kan udah dibuat tuh kecil-kecilnya sekarang direbus jadi kalau direbus itu dia jangan sampai kalau nunggu direbus itu jangan sampai ke lembekan jangan juga sampai kerasan terus dalamnya dicek juga kalau misalkan kita belah masih ada tepungnya berarti itu belum matang sampai dalamnya itu bener-bener lembek nggak ada tepungnya baru itu nanti bisa diangkat habis diangkat terus ditirisin habis ditirisin siapin penggorengan bumbu yang tadi udah dibeli taruh di penggorengan itu sama minyak goreng dioseng-oseng campur yang tadi yang tapokin tadi adonannya udah campur adonannya tambahin air sedikit baru sajin di mangkok nanti lihat oke tadi sambil kita nunggu minyak matang sekitar 3 menit lagi tapok minyak matang kita siapkan penggorengan sama minyak goreng nanti minyak gorengnya ditaruh di penggorengannya terus sama bumbu yang tadi udah dibeli jadi tuh ya ada dua yang diporversi yang halal sama yang tidak halal yang pasti halal harganya harganya ini 25.400 adanya di jahit sambil minyak dititik kita masukin minyak goreng sama bumbunya dioseng-oseng sedikit nanti baru kalau ini udah ditirisin maksudnya masukin juga dicampur ini agak meribetkan maksudnya 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 yang maksudnya maksudnya ijdak maksudnya Berapa menit lah jangan lama-lama kalau mau teman-teman kain Terus masukin ini, baru masukin caputinnya Ya seperti ini lah tampilannya kalau udah jadi No, kayak gini Ini namanya cukup gimana? Coba gitu Oh yang pernah makan ini jangan lenek atau bubuknya Emang bubuknya nggak suka nama kopi asli sih Habisnya kalau yang asli itu dia kan diukur Terus harus sama rata juga Maksudnya agak gede ngembang Nah ini kayak gini bentuknya Udah layak lama Yang asli Yang asli gue juga udah pernah makan Makanannya sebenernya bisa lagi bisa dimodif Makanannya bisa dimodif Dan begitulah cara buat kopi yang sederhana untuk gue pribadi kalau tidak kan Ada cara lain Nggak serang mau cara yang mana mau gunakan cara yang itu Apa yang ini Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video youtube gue Kalau suka tinggal di like, komen, dan subscribe Tapi jangan lupa subscribe sih di bawah sini Habis di subscribe Terus di komen Di like Bebas depan aja di share boleh Mana aja gue Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton